Hai guys, thank you udah klik video ini Dalam video ini, aku akan membahas challenge yang sangat viral Tetapi ini bukanlah challenge Kiki Tetapi challenge yang akan aku bahas ini adalah Mumu challenge Yang mana, mumu challenge ini sudah memakan korban kematian guys Dan thank you banget buat kalian yang udah request video ini guys Oke, sebelum memasuki pembahasannya Bagi kalian yang suka dengan konten creepy seperti ini Please tekan tombol subscribe-nya di bawah guys Karena aku akan terus membahas hal-hal creepy seperti ini setiap minggu Oke, yang pertama Apa itu mumu challenge? Pada dasarnya, mumu challenge dan Kiki challenge memiliki kesamaan Yaitu sebuah tantangan Tetapi yang membedakannya, mumu challenge adalah sebuah tantangan untuk melakukan bunuh diri guys Atau dorongan bunuh diri Dan mumu challenge pun menargetkan anak di bawah umur Dan challenge ini berawal dari facebook dan menuju ke WA Seperti Kiki challenge yang tidak menargetkan anak-anak tetapi mereka menargetkan semuanya Jika mumu challenge hanya menargetkan anak di bawah umur Terutama anak yang tidak memiliki perhatian cukup dari orang tuanya guys Oke, yang kedua Bagaimana cara mumu challenge mendapatkan korbannya? Jadi, jika korbannya ingin memainkan challenge ini Mereka harus mendaftarkan atau berteman dengan mumu di WA Untuk dapat langsung berkomunikasi dengan mumu Jika sudah berteman dengan mumu Maka mumu akan mengirim gambar-gambar yang berbau kekerasan Dan memaksa korbannya untuk melakukan sesuai pada gambar itu guys Jika menolak, maka mumu akan memberikan ancaman kepada korbannya Hingga korbannya yang merupakan anak-anak akan sangat mudah dibuat ketakutan Mungkin kita berpikir challenge seperti ini Ya bodoh Mana ada orang yang mau diajak bunuh diri Tetapi guys, itu kita yang sudah lebih dewasa Yang memang bukan target si mumu Tetapi anak-anak yang baru ketagihan dengan smartphone Akan sangat mudah tergiur Dengan tantangan ini guys Apalagi anak-anak di bawah umur yang tidak memiliki perhatian yang cukup dari orang tuanya Tentu akan sangat rentan dan sangat mudah menjadi korban mumu challenge ini guys Oke yang ketiga, korban mumu Seperti yang sudah aku katakan tadi guys Challenge mumu ini sudah memakan korban jiwa Yaitu seorang anak yang masih berumur 12 tahun Asal Argentina Yang ditemukan tewas di belakang rumahnya Karena bunuh diri Ia bunuh diri setelah ia merekam dirinya sendiri dalam smartphone Dan polisi Argentina menyelidiki kematian anak itu Dan akhirnya polisi mendapatkan penyebabnya Ternyata ditemukan adanya dorongan bunuh diri terhadap anak itu melalui smartphone-nya sendiri Polisi sudah meretas smartphone-nya Dan mendapatkan adanya ancaman dan dorongan bunuh diri terhadap anak itu Tentunya melalui WA Dan identitas pelaku di WA tersebut adalah mumu Itu merupakan mumu challenge Oke yang keempat, siapa dibalik mumu challenge? Sampai saat ini polisi belum menemukan identitas mumu challenge secara pasti Dan dari mana ia berasal Tetapi mumu menggunakan sebuah foto sebagai identitasnya Yaitu foto seorang wanita dengan wajah yang sangat menyeramkan Tetapi setelah diselidiki ternyata foto itu adalah sebuah karya seni milik siniman asal Jepang Yang bernama Midori Hayashi Dan Hidori Hayashi juga mengaku bahwa pelakunya menggunakan foto karya seninya tidak memiliki izin Itu artinya foto itu dengan mumu challenge tidak memiliki hubungan Dan itu adalah identitas palsu mumu Dan polisi pun mendapatkan kode dari tiga negara pada nomor WA si mumu guys Ketiga negara itu ialah Jepang, Kolombia, dan Meksiko Jadi identitas mumu ini belum diketahui sampai sekarang Oke yang kelima Apa tujuan mumu challenge? Aktivis dari Savernet Brazil yang bernama Rodrigo Nez Menurut dia kemungkinan mumu challenge ini bertujuan untuk sebuah umpan Untuk mencuri data-data di internet Dan bukan hanya itu Dan tujuannya untuk memeras para korban-korbannya Berarti mumu challenge ini untuk mencari keuntungan seperti uang atau bitcoin atau apapun itu Tetapi ini masih kemungkinan Kita belum tahu secara pasti apa tujuan mumu challenge ini Ataukah tujuannya jauh lebih buruk dari yang kita tahu Atau tujuannya hanya untuk popularitas Tetapi sampai sekarang belum diketahui siapa dibalik mumu challenge yang sebenarnya Ya kita berharap mudah-mudahan secepatnya kasus ini diungkap Agar kita tahu siapa sebenarnya dibalik mumu challenge Agar kasus ini tidak menjalar kemana-mana Agar korbannya tidak bertambah lagi guys Jadi bagi kalian yang memiliki anak, adik, atau saudara Yang masih di bawah umur Yang sudah sangat kecanduan dengan smartphone Ada baiknya kalian ingatkan Dan kontrol aktivitas mereka di dalam smartphone itu guys Karena mereka dapat mengakses apapun di internet Termasuk yang membahayakan fisik atau mentalnya Dengan berbagai macam iming-iming Dan tidak baik juga jika kita mengajar mereka jauh dari smartphone atau jauh dari internet Karena disitu juga mereka belajar banyak hal Asalkan masih dalam kontrol kita-kita yang sudah dewasa guys Dan komen di bawah bagaimana menurut kalian tentang menu challenge ini guys Komen di bawah Dan like video ini jika kalian suka dengan video ini Dan share ke teman-teman kerabat-kerabat atau adik kalian guys Agar informasi ini bermanfaat untuk banyak orang Dan pastinya jangan lupa nonton video creepy-creepy lainnya di channel kita ini guys Dan dan jangan lupa subscribe channel kita ini Agar kalian tidak ketinggalan video creepy-creepy lainnya setiap minggunya Dan aktifkan logo lonceng di bawah Agar kalian mendapatkan notifikasi saat aku publish video terbaru untuk itu guys Oke guys, aku Rizka Wadiono You are the reason this of video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.